Masih di belajar robot.tv, semua menjadi nyata Tapi tidak ketika kita pertama kali membeli sebuah duno Bagaimana mengecek apakah bonusnya baik atau tidak Jadi berikut ini tipsnya Pertama, pastikan kartus atau box pada arduino dalam kondisi yang baik Kartus yang lecet, sobek atau berlubang akibat ekspedisi pengiriman atau penyimpanan dapat merusak komponen arduino kita Kedua, pastikan keadaan arduino masih bagus atau terlihat baru Produk yang terlalu lama tersimpan dimungkinkan dapat berkarat dan dapat mengurangi fungsi arduino itu sendiri Ketiga, pastikan LED hijau hidup ketika dihubungkan dengan laptop atau PC menggunakan kabel USB LED hijau terletak di atas tombol reset Keempat, ketika menggunakan colokan DC Pastikan tegangan tidak melebihi 12V Biasanya digunakan sekitar 4-6V atau masih sekitaran tegangan tersebut Kelima, pastikan solderan pada sisi bawah arduino baik dan rapi Solderan yang tidak rapi atau cacat, dapat mengurangi ketuk kinerja arduino kita Keempat, coba beberapa kode example pada GUI arduino Semisal blinksketch pada file, examples, basic, blinks Pastikan LED oranya berkedip sekitar 1 detik LED berkedip terletak di atas TX dan LX Nah, terakhir dan tak kalah pentingnya Pastikan tempat kalian itu menggunakan arduino bebas dari air atau tempat lembab Hal ini perlu untuk mengurangi terjadinya arus media listrik akibat hubungan yang tidak diinginkan Tentunya seperti itu Maka, terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita Untuk pembaruan tutorial lainnya Salam dari kami, tim belajarrobot.tv Terima kasih telah menonton!